Orang yang lupa kepada Allah karena nekmatnya sedikit kaya saja sudah jarang ngaji Dulu waktu masih pakai sepeda engkol, wah ngajinya rajin Kiran pakai sepeda motor jadi sebulan sekali Di dalam melihat nekmat itu ada tiga model manusia Yang pertama adalah orang yang di saat mendapatkan karunia itu yang dilihat yang memberi karunia Sehingga dia kurang terlalu peduli dengan karunia itu sendiri Tenggelam dalam kecintaan kepada Allah Yang kedua adalah orang yang di saat mendapatkan karunia dari Allah terpesona, terlena dengan karunia Lalu dia lupa kepada Allah subhanahu wa ta'ala Akan tetapi bentuk yang ketiga adalah Manusia yang mendapatkan karunia dari Allah Dia sadar itu adalah karunia Maka karunia dijaga, karunia digunakan, bahkan dikembangkan, dimanfaatkan Pun demikian tidak lupa siapa yang memberi karunia tersebut Inilah gambaran-gambaran Siddiqin Kalau mendapatkan kekayaan, dijaga kekayaan Rumahnya juga dikunci Hartanya dikembangkan Dijaga, dijarah tidak boleh Kemudian dinikmati untuk anak saudara kerabatnya Dipakai untuk berbagi Membantu orang lain dan seterusnya Itu karunia Dan dia menikmati itu semuanya Pun demikian dia Tidak lupa dengan Allah yang memberinya Jadi agung kenikmat tersebut Agung kenikmat tersebut Ini kelompok Kalau orang bisa mengagung kenikmat Kemudian dia juga tidak lupa dengan yang memberi kenikmat Inilah para Siddiqin tadi Ada makom ya Itu sebelumnya kalau dihubungkan dengan makom-makom Fana tenggelam dalam kecintaan kepada Allah Ada kan ada model manusia Sebelumnya kita sampaikan Ada gambaran model manusia Ada gambaran model manusia Kalau sudah tenggelam dalam cintanya kepada Allah Dia lupa urusannya dengan sesama manusia Tidak stabil dengan manusia Dihukumi di dunia seperti orang gila dan sebagainya Tapi dia tenggelam dalam cinta kepada Allah Tidak gila dunia Tapi ada orang yang tenggelam dalam Kesintaan kepada dunia Sampai lupa Allah Tapi contoh istimewa Nabi adalah orang yang tidak putus dengan Allah Tapi juga paling indah dengan sesama manusia Maka anda itu Dengan karunia Hargai karunia Allah Jaga karunia Allah Lihat Melihara karunia Allah Agungkan karunia Allah Untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala Lacaklah nekmat-nekmat yang Allah berikan kepada anda Nekmat pasangan Nekmat anak Nekmat tidur Nekmat makan Nekmat kekayaan Nekmat tahta Anda sadar itu nekmat Agungkan itu nekmat Sehingga yang ada di dalam hatinya Dan lesanya adalah Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Tidak lupa kepada Allah Itu istimewa Itu istimewa Sehingga hidup dunianya benar dong Berterima kasih kepada manusia juga Kan gak enak kan Modelnya kan gak Kurang adab juga Biarpun dia mungkin tidak dosa Sangking dia terlena Dengan Terkecintaan kepada Allah Di saat anda memberi hadiah kepada orang tersebut Dia hanya bersyukur Ya Allah puji syukur Kepada mu ya Allah Sampai lupa kepada anda Mungkin Saking tenggelam dalam cintanya kepada Allah Lupa terima kasih kepada anda Cepatah kan gak enak di mata anda Ini dilupain saya Tapi Yang benar adalah Ya Allah puji syukur kepadamu ya Allah Dan terima sah kepada engkau yang telah dipilih oleh Allah Semoga Allah melapakkan rizkimu Ya Allah puji syukurlah Allah dan manusia Indah Itu dah yang diinginkan Makanya benar-benar terakhirnya ini adalah Kelompok golongan seperti itu Kemudian Allah menjadikan Kegembiraan kita Hendaknya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala Beridoan minhu Keridoan dari Allah Kemudian Dan semoga Allah menjadikan kita Orang-orang yang faham Tentang karunia Allah Tentang nekmat Allah Dan semoga Allah tidak menjadikan kita Orang yang lupa kepada Allah Karena nekmatnya Sedikit kaya saja Sudah jarang ngaji Dulu Waktu masih pakai sepeda Engkol Wah ngajinya rajin Kiran pakai sepeda motor Jadi sebulan Sekali Tentangnya setelah punya mobil Hanya kelihatan di hari raya saja Ikut Convoy Nah ini kan problem itu Mestinya semakin diberi karunia Kan kok logikanya Bukan begitu Waktu Anda miskin Anda bisa ngaji Semakin kaya Semakin gampang ngaji Sebenarnya gitu kan Dulu tidak punya sopir Sekarang punya sopir Tapi tidak Itu menjadi fitnah Makanya yang dulu Jomlo rajin ngaji Setelah punya pasangan Jarang ngaji Itu pasanganmu fitnah Pasti sudah Eh Dulu ada jomlo itu rajin Paling depan Nguhaji Setelah punya istri Tidak kelihatan lagi Mestinya tambah bersyukur Lagi itu Kita hidupkan Syukur kepada Allah Syukur karunia Allah Subhanahu wa ta'ala Jangan lupa Dan semoga Allah Menapakkan kaki kita Di jalannya orang-orang yang bertakwa Orang-orang yang dekat pada Allah Baik kepada sesama manusia Dengan karunia Allah Dan kemuran Allah Subhanahu wa ta'ala Semoga Allah Memilih kita menjadi hamba-hamba Yang sukses dengan nekmat Kemudian pandai Mensyukuri nekmat Dan mensyukuri Pandai mengakungkan nekmat Dan mensyukuri Pemberi nekmat Dan semoga kita selalu Dalam nekmat Allah Subhanahu wa ta'ala Dalam diri kita Keluarga kita Di dunia Dan kelah di akhirat Sahabat Al-Bajah TV Setelah menyaksikan video ini Jangan lupa bersolawat Kepada Baginda Nabi Muhammad Sallu ala Nabi Muhammad Allahumma sholli alaih wa ala alih wa sahb Terima kasih telah menonton